Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengunjungi desa wisata Saung Ciburial di desa Sukalaksana, Kejamatan Samaran Garot. Sebelumnya desa wisata tersebut dinobatkan sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Kedatangan Menteri Sandiaga Uno ini disambut lantunan solawat, nabi, dan kentongan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno bersama sejumlah anggota DPRI di antaranya Mulan Jamilah dan Ferdiansah berkunjung ke desa wisata Saung Ciburial, desa Sukalaksana, Kejamatan Samaran Garot. Kedatangan Menteri Pariwisata Ekraf dan rombongan ini disambut lantunan solawat, nabi, dan suara kentongan. Selain itu, kesenian tradisional yakni kaolinan berudak lembur hingga aduk ketangkasan domba terus disuguhkan dalam penyambutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, kedatangannya ke desa wisata Saung Ciburial untuk melihat kondisi desa. Karena sebelumnya desa wisata Saung Ciburial ini merupakan desa tertinggal dan sekarang menjadi salah satu dari 50 desa terbaik di Indonesia. Sandiaga Uno berpesan agar desa wisata Saung Ciburial ini terus dipelihara dengan baik dan diharapkan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Tentunya yang kita rayakan sebagai bulan lahiran Rasulullah SAW dan ini adalah bagian daripada kita memuliakan beliau. Tapi kita juga memberikan satu pengingat edukasi sifat-sifat luhur beliau. Salah satunya adalah sifat-sifat patona, amanah, sidik dan tablik. Di mana penerapan dari wisata ini juga harus mengacu kepada sifat-sifat luhur beliau. Jangan kita berkerumun kalau pemerintah sudah tegaskan, kita tegak lurus. Karena ini kita sudah buktikan dalam penanganan PPKM kemarin, terbukti sukses dan diberikan apresiasi oleh masyarakat dunia. Jangan sampai nanti di bulan maulid ini acara-acara keagamannya tidak mengacu kepada protokol kesehatan. Karena ada wisata religinya juga di situ. Menanggapi semputan dari masyarakat, Sandi mengaku tersanjung. Lantunan sholat nabi disenandungkan masyarakat tepat pada perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Sandi menyambungkan sholat nabi dengan para wisata di mana penerapan wisata harus mengacu nilai-nilai luhur Nabi Muhammad. Sandi juga berpesan kepada seluruh masyarakat dan pengelola wisata untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan keagamaan di tempat wisata religi. Dari Kabupaten Garut, Kinetarian Redar TV melaporkan.